Semangat ya, mungkin malam ini gak bisa sampai selesai bab 20 tapi saya usahain. Kalau gak bisa selesai kita bahas bab 20 tapi nanti saya share. Ini ditulis nomor kitab 3 gitu. Oke, udah kelihatan belum? Ini nya? Share screennya udah kelihatan belum? Kan到了 ma? Kan到了. Ah, ada. Man kaisi sang ke. Oke, baca ading bisa jatah baca judulnya belum? Judulnya? Ini, ini judulnya ini. Kuei chan kuei sung tau jali. Kuei chan kuei sung tau jali. Artinya, itu ya. Fast food. Makanan cepat saji. Kuei sung tau jali. Bisa diantar sampai ke rumah. Oke, langsung. Women jisu tau sheng se. Oke, agak cepat ya. Seng se. Oke, semuanya buka mikrofonnya. Women yi jitu. Yi jitu. Barang-barang. Oke, setelah saya. Setelah saya. Jini jiu-jiu-jiu-jiu. Mai. Mai. Wai-mai. Wai-mai. Yiu-ming. 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 Wai-guo. Wai-guo. Duo. 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 Rere. 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 Su-fu. Su-fu. Tunggu. Mulai dari pertama. Jing chang sesemai sena. Sering. Ya. Jing chang. Itu artinya sering sama seperti? Satu lagi apa? Chang. Dei. Chang chang. Duo di jauh dulu. Duo di jauh dulu. Duo di jauh dulu. Duo di jauh dulu. Oke. Yixie. Yixie. Su-semi isena. Beberapa. Wai. Yixie. Itu artinya. Beberapa. Ya. Beberapa. Yixie. Tongsi. Beberapa barang Oke Kemudian nomor tiga Makanan cepat saji Ya Makanan cepat saji Kalau ada tiennya berarti itu adalah Sebuah tempat Toko Jadi kuaican tien itu Itu fast food restaurant Restaurant cepat saji Snack bar Jadi Kalau misalnya Kuaican Kuaican itu makanan cepat saji Kuaican Fast food Atau snack Kien tien itu toko Jadi kuaican tien itu Tempatnya Tempat jual belinya Ya Kemudian lanjut yang keempat itu ada Mai Itu jual Mai itu jual Kalau Kalau beli Mai Oh salah Nadanya Nadanya Mai 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 Tiga Mai Mai Kalau jual Ada keempat Mai Mai Gitu ya Jui seng tiao Perhatikan Nada Nah Kalau Belajar bahasa Cina Paling penting Nada Ini pesan saya terakhir Malam ini Asik Karena malam ini Dalam malam terakhir Bagi kita Jadi Ingat Nada Karena nada itu Penting banget Dalam belajar bahasa Cina Karena kita Salah nada Mereka bisa gak tau Bisa salah paham Oke Jadi Mai Sama Mai Itu berbeda ya Kalau Mai Pakai tenaga dikit Mai Karena dia turun Setelah itu Nantinya jual Kalau Mai Itu kalau Nantinya beli Kemudian yang kelima Wah Mai Sesama Isen Why Mai Kalau pulang Kurang pas Jadi Why Mai itu Kayak delivery Person online Dianter Nah Jadi namanya Why Mai Why nya Why men Why artinya Luar May itu artinya Jual Jadi jualan yang ada Di luar Maksudnya di luar Jangkauan kita Jadi kita Beli Pesan online Delivery Kemudian orang yang jual Itu ngantar sampai rumah Nah itu namanya Why Mai Gitu Kemudian ada Yang ke enam Yuming Yuming Ya betul Yuming Terkenal Dia adalah orang yang terkenal Ya Kemudian ada nomor tujuh Wai kuo Wai kuo Sesama Isen Luar negeri Ya Betul Wai kuo Itu adalah orang Itu artinya luar negeri Jadi kalau orang luar negeri Wai kuoren Jadi kalau kita Ada di Cina Kita ini dibilang Wai kuoren Wai kuoren Wai kuoren itu artinya Orang luar negeri Jadi boleh lah Itu ya Womensewai kuoren Womensewai kuoren Kita orang luar negeri Nimen sewai kuoren Ma Stui Womensewai kuoren Nimen senali Kamu orang mana Womensewai kuoren Ya Kayak Gitu Kemudian yang ke delapan ada Suo Duduk Suo Duduk Betul Suo Duduk Kemudian ada Re Panas Kalau dingin apa Long 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 Ini Ini Kuo duduk Kalau berdiri apa Tengah Tan 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 Kuo Ya Sufu Sufu Sama isi Nyaman Nyaman Sufu Katanya nyaman Enak Misalnya dipijetin Gitu Dipijetin Enak Oh Sufu Wotosenti Pusufu Badan ku lagi gak enak Badan Gak enak badan Pusufu Misalnya Apa Misalnya Oh wotosenti Sufu Sufu Sudah enakan Badannya Gitu Oke Sekarang disini Coba semuanya Baca Yang ini Kewen 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 Wotosenti Sang Pejini Ya Oke 1 2 3 Bada 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 Wotosenti Bar nou S visionary Gitu Boat Dan Terima kasih telah menonton! 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 cantik bisa masak lagi itu cantik bisa masak itu jadi gitu ya yo sama-sama yo dicatat walaupun dicatat ini juga penting ini jadi yo sama-sama yo itu kita dah grammar mingba emang ayo wanti mau oke diingat-ingat ya oke karena ini pertemuan terakhir aku berusaha kita ngabisin bab 20 malam ini jadi kita langsung kebut ke kewan ah ma hau hau oke Women Ichi tuisa ah 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 oke nggak usah nggak usah bareng deh aku tunjuk aja orang biar aku mau tahu aja sengkiaunya ya pertama aku tunjuk dulu coba Mbak Sephira coba baca phone 1-12 ini ya 1-12 Mbak Sephira Mbak Sephira ada Mbak Sephira ada Mbak Sephira Mbak Sephira Mbak Sephira Mbak Sephira Mbak Sephira Mbak Sephira Halo Kenapa nggak ada Mbak Sephira Pak Gede? Ya. Oke. Bapak aja deh, Pak. Yang mudah-mudah malah nggak bersuara. Oke. Bu, bu, ya. Oke. Wan, ying. Gua. Oke. Wai, bian. An. Oke. Bisa. Ting. Oke. Bia, te. Lai. Mian. Bia, ho. Oke. Kere, le. Oke. Bu, Hau, de. Oke. Xie xie, Pak Gede. Xie, ho, ho. Oke, next, Felix. Uu, wu, yu, yin. Gua, lin. Wai, bian. Man. Bisa, bing. Dien de. Lai. Mian, tiao. Kere, ko. Kere, li. Selamat menikmati Bieter, Lai, Mian, Tiao, Kalo, Shuo, Hau, Da. Oh, 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 oh. Jisua, ah, 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 ah. Makan Cipada, Makan Cipada. Saya kan, maaf tadi saya ke belakang. Jisua, huw uwaen, kwan nying, kwan nying, kwan rin, wai ban, man, bichai diin, bie de, Lai, ni thiao, kak le, chou, hau de. Hau de, hangal, fai jiao. OK, huw uwaen, si будущa maaf, tak? pelayan-pelayan pelayanan eh oh iya pelayan paning selamat datang uang link kayak pelanggannya ngasih kalau jadi kuan nying itu artinya selamat datang kalau kuang link kuang link itu artinya be present itu artinya di tempat di tempat atau hadir bisa jadi seperti itu ya kalau di Cina biasanya hadir itu artinya tau tau atau sudah sampai tahunnya sampai jadi kuang nying itu artinya selamat datang kuang link itu artinya di tempat jadi biasanya kuang nying kuang link itu dia disambung kuang nying kuang link itu artinya selamat datang di tempat biasanya itu fuyuan yang ngomong tuh fuyuan pelayan huyuan tuh bilang biasanya kalau misalnya kita baru datang ke restoran ada yang depan pintu atau kita fuyuan tuh tidak hanya pelayan ya dia bisa jadi yang kayak di supermarket tuh apa namanya sales yang apa yang suka di supermarket lu nah gitulah itu juga dinamain fuyuan nah dia juga gitu kalau misalnya kita datang nih kuang link kuang link kuang link nah gitu artinya selamat datang tempat itu kuang nying kuang link tapi kalau cuman bilang selamat datang itu biasanya kuang nying 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 nya kamu ya selamat datang anda gitu kuang nying nimen gitu kan kuang nying nimen selamat datang kalian semua ya kuang nying taca selamat datang semuanya kuan nying kue lause ya selamat datang para guru gitu oke ming bay ma ming bay lah ma ming bay lah ma ming bay lah mada jisoo wai pen luar luar bagian luar bagian luar ya wai pen luar dan kita itu bisa pn itu bisa diganti sama apa sih wai pen bisa diganti dengan mien mien betul mien bedanya apa enggak bedanya apa kalau mien tuh kayak lebih ke arah ya kalau pn itu bagian sebenarnya kalau menurut saya nggak ada bedanya nggak ada bedanya cuman pn itu dia lebih dipakai ke wai pen li pen itu aja dalam sama luar eh eh kok pn mien 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 itu lebih dipakai sama dalaman luar wai mien li mien kalau misalnya kita mau bilang kanan kiri kita tuh nggak pernah bilang bukan nggak pernah sih pernah cuman jarang banget orang tina bilang cuo mien yu mien jarang tapi cuo pn yu pn nah gitu kanan kiri itu dan lain-lain mata angin tuh biasanya pake pn 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 yang pake mien itu biasanya biasanya ya itu luar sama dalaman wai mien li mien itu aja tapi kalau misalnya secara arti nggak ada bedanya kamu bilang cuo mien dua nggak masalah cuman jarang oke next jisuh man man sesama isu penuh ya man ini agak susah jelasin nanti kita langsung ke kewan aja oke nomor 6 pisaping 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 kemudian ada bieda bieda selainnya bieda itu yang lainnya bieda lause guru lain biederen 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 orang lain apalagi coba bieda lause bieda tongswe atau murid lain bieda seleseng bieda tifang tempat lain gitu ya kemudian ada lai 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 kemarin kan kita belajar lai datang nah disini tuh dia tidak tentu datang ya use it as a substitute for a more specific verb won artinya disini malah won artinya mau oke nanti kita akan temuin di kewan ya di kewan nanti saya akan jelasin kemudian ada mientiao 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 se sama mi mi oke kemudian ada kele kele coca cola coca cola coca cola coca cola coca cola kele cola ya betul co co pergi co itu artinya pergi meninggalkan bisa juga jalan co itu artinya jalan ya bisa co lu lu itu kan artinya jalan lu itu kan dia kan membenda ya lu jalan nah kalau co lu co lu berarti jalan co pedang jalan lu itu kan artinya jalan ya street gitu ya co lu itu kata kerjanya jalan kemudian ada 好的 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 oke jalan yalan 好的 谢谢 好的 没关系 oke momen jisoo momen jisoo ma ming bay le ma ming bay le jisoo jisoo ma momen jisoo ma oke oke ada ada dialog siapa yang mau berdialog ini ada aku yuen kalau mati siapa yang mau jadi fu yuen siapa yang mau jadi mati saya fu yuen aja oke felix aku yuen nah kemudian mati siapa yang jadi mati siapa yang jadi mati come on dari terakhir kuih hoi kian oke 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 siapa yang jadi mati wah karin 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 oh karin paling bawah tengah tadi gak semangat gak keliatan tadi iya dah oke kai se woyeng kualin ni jiren eh ni jiwei yang woyeng 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 tau douj Willi you woyeng woyeng ni published douer pathway kai y flirt pле fuel so wait Padaan kamu bisa membantu saya di sini, kamu bisa membantu saya di sini dan untuk membantu kamu untuk membantu saya, kamu bisa membantu saya di sini dan untuk membantu saya terjadi. Terima kasih. 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 Tadi pertanyaannya bedanya Taichou sama Tapao begini. Kalau Taichou itu dia itu tai dari kata tai. Tai membawa pergi. Jadi artinya itu bisa jadi dibungkus. Artinya bedanya sama Tapao. Kalau Tapao itu dia itu dibungkus. Kayak mana ya? Kalau dari segi bahasanya. Tapau itu berbungkus Takal Bungkus Nah kalau tacho itu Setelah ditapau Ditayco Bawa pulang Paham gak? Jadi bedanya apa? Gak ada bedanya Sebenarnya sama-sama Intinya itu sama Artinya itu intinya itu sama Sama-sama makan rumah kan Sama-sama bawa pergi Jadi bedanya apa? Tacho itu setelah ditapau Jadi tacho Sama kayak kalau bahasa Indonesia itu Kayak gini Mau makan disini Apa dibawa pulang Dibawa pulang gitu kan Atau mau makan disini Atau dibungkus Kan sama Cuma beda bahasanya aja Bisa dipahami gak? Pak Mbak Jadi kalau misalnya Kamu mau spesifiknya bedanya Bedanya itu gak ada bedanya Intinya itu Maknanya sama Sama-sama dibungkus Dan dibawa pulang Jadi kalau tapau itu Dia tapau-tapau Bedanya ditapau Setelah ditapau Tapau Setelah dibungkus Setelah dibungkus Kamu boleh bawa pergi Jadi kamu makan disini Atau mau bawa pergi Kamu bawa pulang Oh Boleh juga Sebenarnya diganti sama Tai-tapau ini Diganti sama tapau Ini cacat Tata-tapau itu Tata-tapau itu Tata-tapau itu Boleh Tapi gak ada bedanya Sampai 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 的菜吃었어요 begging persientôt jadi hanya dibukaku ada yang lain kamu berarti kamu harus kewenangan Mbak Karin 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 so inci cuy oke one terlambat larut gitu ya larut ya bisa larut nilai nilai terlambat nilai terlambat nilai terlambat terlalu larut malam kemalaman ya bisa telat ya bisa kalau kecepatan apa lawannya kuai kuai oh zao 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 sang pagi kecepatan zao ji zao sui zao ji apa artinya sui nya sui jau ji nya qi chuang zao sui cao ji artinya cepat tidur cepat bangun nah tidur awal bangun juga awal nah itu kebiasaan bagus zao si guan cao sui cao ji cao ji misalnya wan sui artinya tidurnya larut malam tidur selamat atau wan si wan si siangan ya wan wan terat nilai tekan wan kamu datang keelat kemudian yang kedua ada chong kecepatan 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 nanti aja saya jelasin ini di kewen ada beberapa yang perlu dijelasin di kewen kemudian yang kesan yang ketiga kisan mi susu dengan semen penggemar itu kayak tergila-gila pada sesuatu enggak sih Kayak misalnya Sian yang mie Gitu gak sih Kalau gak salah Iya sih Bisa jadi sih Iya, iya, iya Bisa Yaitu Mie itu Panatik Tapi gak panatik juga sih Ya bisa dibilang Agak susah jelasin nih Nah, lebih ke Ngoven juga bisa Ya Dan gila-gilakan suatu hal Ya panatik lah Bisa dikatakan seperti itu Nanti Kalau ketemu dikewen Bisa dijelasin lagi Oke Bisa Kalau begitu Nama Nama So Jadi So Nama Like that Kalau begitu Bisa juga Bisa juga Okay Lansi suocongwan Latihan ngomong bahasa Cina Kalau kamu mau bisa bahasa Cina Harus maunya Kemudian ada yang enam Bisai Bersambungan Bagus, kalau gitu langsung ya JEMU Acara Program Acara gitu gak ya Iya, dia itu program acara Jadi contohnya Contoh ada, dia itu lebih ke Runtutan acara Kalau JEMU itu banyak Ada kalau di televisi itu dia channel JEMU Acara Channel Channel acara itu Kayak CTV, CTI gitu lah Itu namanya Dian si JEMU 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 Acara Sama JEMU Acara apa? Oh konser gitu Terus kalau misalnya di sebuah acara Di dalam acara itu Di dalam acara itu namanya JEMU Itu runtutan acara JEMU Itu persunjukan Tidak bisa Jadi JEMU itu artinya acara Program Program-program TV Limpai 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 memperhatikan tuh iya eh kalau memperhatikan tuh beda ya kalau memperhatikan tuh cuinnya gak kayak gitu ya aku mau nulis pun disini gak bisa nulis depannya ada titik 3 ya iya iya betul depannya tuh ada radikal air radikal air kan radikal air tuh yang gitu itu cuy kalau cuy yang ini tuh artinya ide atau planning atau rencana bedanya bedanya sama ampai sama kan ide itu kan ada siangfa dan terus perencanaan itu kan ada ampai, cunfe nah bedanya apa mari kita langsung lanjut ke kewen di kewen aku bisa jelasin oke kewen ini ada dan juga ada yang sama ada yang sama aku bisa kenapa yang sama Selamat menikmati 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 Jadi di sini itu ternyata Mi itu Jadi TV favorit Tadi kan fanati kan Dia kayak favorit gitu loh Yang digemari Aku telah menikmati TV TV favorit ada yang bisa jelasin gak? se-i-ar maksudnya apa? sekitar jam 11 sampe jam 12 gitu enggak kak betul jadi se-i-ar itu artinya sekitar jam 11 sampe jam 12 se-i-ar sekali buka TV langsung nonton sampe jam 11 sampe jam 12 kenapa kamu kenapa kamu Sangat tertarik Nama Sangat tertarik Dengan televisi Dengan nonton televisi Kenapa kamu sangat tertarik Dengan nonton televisi Udah pernah Udah tau kan Grammar Tue Sama-sama Kan sing cu Misalnya Aku tertarik dengan mu Aku tertarik dengan mu Aku tertarik dengan mu Aku tertarik dengan mu Aku tertarik dengan apa Nah ini Kenapa kamu sangat tertarik Dengan nonton TV Lian zi hanyu ya Ya inilah Apa namanya Latihan bahasa Cina Latihan Mandarin Aku suka lihat berita Kan tenying Lihat film Kan pisai Lihat pertandingan Di dalam Di TV Itu Juga ada Itu acara Belajar bahasa Cina Program Belajar bahasa Cina Jemu Ya Ni bukan Tiense mah Kamu gak lihat Kamu gak nonton TV Betul Temannya bilang Aku jarang nonton Sedikit nonton Aku tiap hari Harus dengerin Dua jam Biasanya dengerin Dua jam Denger radio Dengerin radio juga Bagus Bagus Oh iya Ngomong-ngomong Ni ya Hai mei cifan Kamu juga Kamu belum makan Kamu juga belum makan kan Kita Manggil Delivery Gimana Hau zu yi Gitu kan Wah ide bagus Ya gitu Antong lah Di sini ada beberapa grammar Yang mau aku jelasin Pertama Grammar ini I Sama-sama Ciu Ada yang udah tau belum Grammar itu Bisa jelasin I Takai Tien Se Ciu Kantau I Sama-sama Ciu Ada yang tau Belumat Kayak Berusaha Mekukan apa Terus langsung Apa gitu Betul Yang secara Cepat Betul Jadi I Sama-sama Ciu Begitu apa Langsung Apa Begitu aku buka TV Aku langsung nonton Sampai jam 11-12 malam Jadi I Kan Ciu Sih Kwan Contoh gitu Kita Kayaknya Kalian Anak-anak Muda Lebih Masuk Kalau Dibucin Bucinin Langsung Paham Contoh Grammar ini I Kan Tau Ciu Sih Kwan Begitu Lihat Kamu Aku Langsung Suka Kamu Nah Gitu Penggunaan Grammar Seperti I Kan Tau 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 Begitu Aku Lihat Dia Aku Langsung Rasanya Memarah Gitu Mingbaimah I Sama-sama Ciu Begitu Apa Langsung Apa Mingbaimah 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 Masa Oke Nah Ciu Oke Langsung Lanjut Aja Kalau Gitu Ya Oh Mom Ciu Si 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 Bapak 250 Oke Kita Si 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 Sense Mama Wax Wax udah mau habis nih bukunya udah mau habis woman woman cawtiar cawtiar siap ke Pak kita langsung aja kalau saya istirahat ya betul oke 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 kita lanjut woman cisu di sini ada gramer yang verb tambah tau maaf ya aku gak bisa bikin pipi hari ini jadi pakai buku jadi setelah ini kita akan belajar grammar di sini yang pertama ada comment of result include of lowing for types jadi Jadi yang pertama ada verb plus tau. Contohnya apa? Kan tau. Kan tau. Ternyata terlihat. Contohnya seperti itu. Kan tau. Ada song tau. Song tau itu song artinya apa song? Memberikan. Lebih tepatnya mengirim ya song ya. Oke. Kalau memberikan itu oke. Ya song itu bisa memberikan juga bisa. Memberikan soko yang spesial. Memberikan hadiah. Kado song. Tapi kalau song itu lebih tepatnya itu. Kalau disini lebih ke mengirim. Song itu artinya ngirim. Kalau song tau. Berarti yang dikirim itu. Disampe ke rumah. Sampe ke tujuan. Itu song tau. Kan tau. Kan tau. Ya. Melihat dan kelihatan. Kan itu kata kerja. Kalau kan tau itu. Oh berarti dia udah kelihatan. Ni kan tau wotosuma. Sama kayak. Hampir sama kayak kan chien. Ni kan chien wotosuma. Ni kan tau wotosuma. Kamu liat bu. Enggak. Oh gue mau kan tau. Ni kan tau loh mah. Misalnya contoh. Lagi liat apa. Contoh gitu kan. Lagi liat gerana misalnya. Ni kan tau mah. Oh gue kan tau loh. Oh gue mau kan tau. Lihat mata hari misalnya. Gue kan tau gitu. Jadi kan tau. Lihat dan terlihat. Gitu. Che tau. Che tau. Che tau. Che tau. Che. Ini liat. Yang ketiga. Nih. Perhatikan. Che. Che nya makan. Tao. Che tau. Che. Che itu makan. Kalau che tau. Itu che tau. Berarti yang dimakan itu udah sampai ke mulut. Che tau. Udah sampai ke mulut. Mimba emang. Nih tau loh sir. Nih tau loh sir. Jadi ini. Kalau verb ditambah tau. Itu menerakan bahwa. Apa yang dikerjakan itu. Sudah. Terlaksanakan. Che tau. Makanan udah sampai mulut. Song tau. Udah terkirim. Kan tau. Udah kelihatan. Mae tau. Udah terbeli. Ting tau. Terdengar. Gitu. Me song tau. Kalau kalimat negatifnya itu. Pakainya me. Atau. Boleh pakenya pu. Tapi pu nya ditaruh sebelum tau. Ini contoh kalimat negatifnya. Me song tau. Belum terkirim. Me kan tau. Tidak terlihat. Tapi boleh juga kan pu tau. Sama kayak kan pu jian gitu ya. Kemudian ada. Verb ditambah. Che. Che. Itu menurutkan. Duduk di. Apa di. Me che che. Ya. Kemudian ini kayak. Che. Che. Nanti. Che. Bawa pergi. Tai chou. Bantu. Oke lah. Ini gampang lah. Kita langsung. Menjisu tau. Che. Ini yang. Yo sama. Yo tadi yang gue jelasin ya. Yo sama sama. Yo sama sama. Itu. Yo dan m singular. Yo. Yo. Yo dice. Yo dice. Yo istedi. Yo. Yo rule. Yo. 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 Yo cy. Yo. 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 Barang disini Udah murah Bagus lagi Hata ibu Yau piaulian Baju dia udah bagus Murah Ini si I-R Sanse 我有一个问题 Semangat Yang ada 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 Berarti kan kayak gini Dia tuh udah belajar Kerja lagi gitu ya Nah itu kalau Nah kalau IPN itu adalah Dua pekerjaan Yang dikerjakan dalam satu waktu Jadi dua pekerjaan Yang dikerjakan dalam satu waktu Dua verb Yang dikerjakan dalam satu waktu Ini baik banget Dua pekerjaan Yang dikerjakan dalam satu waktu Nah kalau Ini tuh dia itu lebih ke Mengindikasikan dia itu Udah begini Begini lagi Gitu loh Terima kasih Ayo Kemudian ada ini Ada Se-i artian Tadian jam 11-12-an San segeren Artinya Tiga atau empat orang Itu Lu-ci Kuai-cien Enam atau tujuh yuan Gampang lah ini ya Kemudian ada Tui-le Tui-le itu artinya apa Setahu kalian Ada yang tahu Oh iya Tui-le itu By the way Tui-le itu Gitu-le ya Oh gomong gomong Oh dailah Oh iya Gomong gomong Oh dailah Oh iya Dailah Dailah Woyau Kau su ni I jen se Oh iya Gomong gomong Aku mau kasih tau kamu Satu Udah ya Gitu-le Kemudian Pa Pa ini Untuk Pa Tau ada yang bisa beda Pa sama ma Ada yang bisa beda Ini pa Ini meh cukup Pa Ini serbeneren Pa Tintian ser Suhao Pa Ada yang bisa beda Pa Sama ma Ada yang bisa jelasin Ya tak Belum tau Jadi bedanya Kalau misalnya Ma itu Pertanyaan Dia itu kayak Bener-bener gak tau Tapi kalau misalnya Pa itu kayak Ada penegasannya gak sih Kayak kamu Kayaknya Hari itu Hari minggu Iya gak sih Gitu Ah Bagus Bener Jadi Kayak Kalau bedanya Pa sama ma Pa itu kayak Dia itu udah Tau Cuman ingin memastikan Contohnya gini Niselausse Ma Itu kan berarti Dia sama sekali gak tau Itu Lausse atau siapa Niselausse Ma Oh Woselausse Kamu guru bukan Gitu Tapi kalau misalnya Niselausse Pa Nah gitu kan Itu artinya Kamu guru kan Jadi kayak Memastikan Kayaknya dia itu udah tau Tapi dia memastikan Kamu guru kan Niselausse Pa Oh iya aku guru Tui Woselausse Niselausse tau Pasti jawabannya gitu Niselausse Kamu kok tau Gitu Karena Pa itu kayak Dia itu kata Untuk memastikan Contohnya Nama aku kan Haling ya Haling Misalnya orang Nisela haling ma Itu kan nanya Apa kamu bener haling Gitu Oh Tui Wosela haling Maling gitu doang Orang Nisela haling pa Kamu haling kan Gitu Tui Niselausse Kamu kok tau Pasti gitu Jadi Kamu haling kan Nisela haling ma Itu ini cuma Cuma tau Oh Gitu Contoh gitu ya Paham kan Pak sama ma Jadi pak Di sini tuh Kayak untuk memastikan Oke Mingbay ma Mingbay lah Mingbay lah ma Mingbay lah ma Mingbay lah ma Mingbay lah ma Mingbay lah Oke Jisuh Menjisuh Pak Nih Can Berdiri Ini supplementary Kupaku beli ya Ini kata tambahan Can artinya berdiri Tadi cuh duduk ya Kemudian Fang Fang artinya Meletakkan Betul Meletakkan Cu Wocu Cicompo Wocu Cicompok Ticying nih Tinggal Betul Tinggal Lu usah Bedanya sama Soy apa Lu usah Soy itu artinya Di Wocing Celi Beda dong Jelas dong Kalau cuh aja Udah pasti ada Soynya Wocu Cicying nih Aku tinggal Di Wocing nih Aku di Indonesia Wocu Cicying nih aku tinggal di Indonesia oke ada beberapa teman do you know the name of this fast food restaurant please read name aloud nah ini restoran-restoran terkenal yang mendunia yang diterjemahkan ke bahasa cinta ada McDonald bacanya apa my tongue my tongue KFC Benteji Benteji dan ada Pizza Hut apa Pisheng Pisheng dan ada ini ini gak tau aku apa ini ini kung fu ada malan lamin lamin malan lamin ya si ye si ya kalau nanti ke Cina kayak McDonald KFC itu mereka gak tau kalau kita sebutnya KFC mungkin orang-orang ya anak muda kita mungkin tau tapi jarang juga di mana ada KFC gitu Cey Cey Yang Chou Cey Celi Kenteji Cina gimana ada KFC Maidang lau Cina isi Cey 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 Cina oke lah ini kalian bisa kerjain nanti ketika bukunya dibagi jadi pembahasan bab 20 selesai ya pembahasan bab 20 jadi dari awal pertama kita masuk sekarang kita telah belajar 5 bab 16 17 18 19 dan 20 oke ini kalian bisa kerjain nanti buat latihan-latihan nah sekarang karena ini adalah keras terakhir dari 5 bab yang saya sampaikan ada masalah ada yang belum paham ada yang mau ditanyakan penggunaan kue itu ada penggunaan lainnya juga kan bukan hanya yang bisa yang yang buat belajar itu tapi saya aku beberapa kali ketemu kata-kata yang artinya itu bukan kayak bisa gitu bisa yang artinya belajarin dulu gimana-gimana coba ulangi sekali lagi maaf penggunaan 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 kue itu ada arti lain atau arti lain gak selesai habisnya aku beberapa kali ketemuin kata yang penggunaan kuenya itu gak usah pakai pembelajaran gitu loh beberapa kalimat ada kue kan teman-teman kue kan iya kue kue yang bisa itu kue itu artinya kan bisa yang kita pelajari kemarin kan artinya bisa jadi bisa itu ada neng kue sama kue kalau neng itu artinya bisa bisa-biasalah neng neng panggoma kamu bisa bantu aku gak neng sialai kamu bisa turun gak kalau kue kue itu lebih ke permission artinya boleh kalau kue kue itu artinya bisa tapi yang butuh belajar butuh proses contohnya neng kue hanyu kamu bisa mandarin gak mandarin itu kan butuh belajar neng kue cicu singce kamu bisa naik sepeda gak itu kan karena tapi kue itu kue sendiri ada arti lain artinya apa will akan akan ya ni kue lai mah kamu akan datang gak kamu bakal datang gak ming tian se wotu seng re wotu seng re wotu seng re aku mengadain pesta ulang tahun di rumah ni kue lai mah kamu bisa datang gak kamu akan datang gak artinya you will come you will come gitu jadi artinya akan will contoh apa lagi ming tian wotu kue cicu tau ya besok aku gak bakal kelat contoh jadi kue itu ada artinya lain artinya will akan gitu kan yang kamu tanya mas felix ya mas balik juta laksan sensei ming pay lama ming pay laksan oke kalau kamu mati bagus yang lain ada yang mau ditanya gak di luar ini juga gak apa-apa di luar bab 5 bab yang kita pelajari ini gak apa-apa ada yang mau ditanya kalau saya bisa jawab saya jawab ayo ditanyain temen-temen ngumpung kelas terakhir nih ayo terakhir kali kelas yuk saya marah pak di luar di luar 5 bab yang kita pelajari juga gak apa-apa mungkin ada yang belajar sendiri terus dapet masalah ya get it ngayoran ma apa ayo ikaw ayo semua aku bingung aku itu bingung penggunaan apa apa yang itu apa yang kata bantu buat yang tangan itu ini yang bingungnya apa bingung masih bingung aja si komisar baca gitu penggunaan itu kayak gimana gitu dia kadang habiskan kayak banyak-banyak penggunaannya gitu dia kadang hatinya penggunaannya gini kadang ada penggunaan yang lain juga kasih contoh kalimat yang bikin kamu bingung bisa kasih contoh kalimat yang bikin kamu bingung apa contohnya contoh kalimat sih contoh kalimat sih aku lupa ya saya sayangan ada bisa pas ketemu aja sih kayak bingung oh ini baca tapi pas aplikasi ini artinya tuh kayak bingung gitu oke jadi arti yang arti khususnya gitu oh gini cara gunain mau buat kalimat ini pake pak oh ini gak usah pake pak dia kadang suka salah ini harus pake pak gitu gak paham oke 5 jadi kalo tah ini setahu aku ya kalau aku tah itu kalo sendiri bukan setahu aku kalo ini memang bener artinya ya tah itu kalo artinya sendiri itu artinya mukul kok tani aku mukul kamu aku bisa mukul kamu aku bakal mukul kamu tapi kalo tah disandingkan dengan objek lain oh kamu oh pak maaf dengernya tah pak bukan tah oh pak oke 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 pak maaf sorry dengernya tah ya pak ini jelasin juga agak susah gimana ya jelasin ya contohnya gini kan aku kasih contohkan coba dia pamen kwanisya tutupin tuh cing ning cing ni pamen kwanisya ya contohnya seperti itu ya pa laci reng tau laci tong udah buangin tambah jadi pa itu pa itu gimana mengindikasikan kegiatan yang dia itu pakai tangan dia itu lebih ke yang pakai tangan contohnya itu gimana ya ngindain satu barang ke tempat lain dari satu tempat ke tempat lain ya yang pergerakannya itu menimbulkan perpindahan contoh perubahan contoh kamu misalnya nyuruh tolong tutupin tuh cing ni pang wo kwan men itu lucu oleh mati jadi karena itu adalah suatu pekerjaan yang menyebabkan perubahan yang dari pintu itu terbuka jadi tertutup dan itu menggunakan tangan maka di depan ditambahi pa jadi cing ni pang wo pa men ya pa men pa jadi kalau kita pikir pa men berarti pintunya kita terjadiin pakai tangan pa men kwan nisha cing ni pang wo tolong bantu aku cing ni pang wo pa citan ya pa citan citan telur pang cai si amin tolong pindahin pa citan pa bawa bisa jadi artinya bawa pa citan pindahkan telur ke bawah gitu paham gak sih ini agak susah dijelasin tapi ini bisa langsung dipakai dalam kalimat atau dalam kehidupan sehari-hari jadi dia kayak sesuatu percindahan yang melakukan gak ada perubahannya gitu ya dia satu tempat ke satu tempat dari yang bisa kebuka dia kesetup atau ke tutup dia ke buka pokoknya dia itu suatu kegiatan aktivitas yang menggunakan tangan yang menimbulkan perubahan pakai pa singni pa wateifu si isya tolong cuciin bajuku paham gak pa mau lepasin topi kamu gitu pa mau kuantiau lepasin topi kamu ada perubahan kan jadi pakai topi gak pakai topi contoh kalau di dalam kelas ngomongkan eh kamu kok di kelas pakai topi buka topi eh sini pa mau zek kuantiau pa mau zek kuantiau kuantiau lepasin topi pa mau zek kuantiau gitu pa men kwanisya pa citan fangcai gitu pindahin gitu karena kalau dipindahin itu kan kalau pan itu kan lucu jadi pa pa citan fangcai siamen pindahin sepeda keluar taruh sepedanya di luar taruh tiba 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 Terima kasih.